Intro Diduga bertengkar, sebuah mobil pickup berisi pasangan suami istri yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah peryaman menuju Teluk Bayur menabrak sebuah tiang listrik di kawasan Kuranji Rabu Siang. Akibat peristiwa ini, sang istri dilarikan ke rumah sakit oleh warga karena mengalami patah tulang. Sementara itu, suami korban kabur dari TKP. Sebuah mobil pickup dengan nomor polisi BM8937DJ ini, ringsek di bagian depan, usai menabrak sebuah tiang listrik di kawasan Simpang Kuranji, kecamatan Kuranji, kota Padang, pada Rabu Siang. Akibat kejadian ini, satu orang penumpang atas nama Suryati mengalami luka parah dan patah tulang di bagian kaki, dan langsung dilarikan oleh warga dengan menggunakan becak motor ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, suaminya, sang sopir kabur dari lokasi, meninggalkan istri dan seorang anaknya yang tengah terluka. Menurut saksi mata, mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah peryaman menuju Teluk Bayur, dan tiba-tiba menabrakkan mobil ke tiang listrik di Simpang, Kuranji. Diduga peristiwa ini terjadi di picu pertengkaran antara suami istri yang tengah mengenderai mobil tersebut. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Kuranji, kota Padang, dan melacak keberadaan sang sopir. Pak, bagaimana ini tadi kejadiannya, Pak? Kejadiannya dari arah peryaman, dia kencang. Ya? Terus, sampai dia nabrak atau kecelakaannya gimana ya, Pak? Ya, kita nggak tahu cuma arahnya dari peryaman, itu kencang. Nabrak mobil atau nabrak tiang? Tiang. Nabrak tiang. Ya. Kalau kejadiannya seperti apa, Pak? Kenyebabnya? Kalau dari pantau kelihatan saya itu dia kencang dari meriam. Arah peryaman ke arah ke Padang. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan.